Meditasi untuk mengatasi stres dan penyakit. Banyak orang mengira bahwa diperlukan ruangan tenang, musik khusus, atau ritual tertentu untuk melakukan meditasi. Padahal, Anda bisa melakukannya kapan saja, misalnya saat menunggu bas datang, istirahat di selawaktu kerja, atau di tengah kemacetan lalu lintas. Meditasi adalah salah satu bentuk latihan untuk memusatkan dan menjernihkan pikiran, sehingga Anda bisa merasa lebih tenang, nyaman, dan produktif. Praktik ini umumnya dilakukan dengan cara duduk tenang, memejamkan mata, dan mengatur pernafasan perlahan-lahan dan teratur, setidaknya selama 10-20 menit. Meditasi dapat dilakukan oleh siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Aktivitas ini tidak memerlukan peralatan atau biaya khusus dan jika dijalani secara teratur, meditasi bisa membantu mendukung kesehatan mental dan fisik. Cara kerja meditasi Saat sedang stres, tubuh akan melepaskan hormon stres yang bisa menyebabkan berbagai efek pada tubuh, seperti meningkatnya detak jantung dan tekanan darah meningkat, menimbulkan rasa cemas dan susah tidur, serta memengaruhi libido dan nafsu makan. Setelah stres terkendali, kondisi tubuh akan kembali normal seperti biasa. Namun, sebagian orang mungkin ada yang merasa sulit untuk mengontrol stres. Untuk menenangkan pikiran dan mengurangi stres dengan baik, Anda bisa mencoba beberapa cara, termasuk meditasi. Saat bermeditasi, Anda akan dilatih untuk mengesampingkan berbagai pikiran negatif yang memicu datangnya stres, memotivasi diri, dan membuat tubuh menjadi lebih tenang dan nyaman. Berbagai manfaat meditasi untuk kesehatan, meditasi merupakan aktivitas yang telah dilakukan selama ribuan tahun di berbagai negara, seperti Cina dan India. Berbagai riset sejauh ini juga telah membuktikan bahwa meditasi dapat memberikan banyak manfaat untuk mendukung produktivitas sehari-hari dan kesehatan mental maupun fisik, seperti 1. Mencegah dan meringankan stres, depresi, dan kecemasan. 2. Mengatur emosi dan melatih pikiran positif. 3. Mengurangi rasa nyeri. 4. Mencegah tekanan darah tinggi. 5. Menjaga tekanan darah tetap normal. 6. Membuat tidur menjadi lebih nyenyak dan membantu mengatasi insomnia. 7. Meningkatkan konsentrasi, daya ingat, dan mencegah pikun. 8. Memperkuat daya tahan tubuh. 9. Meditasi juga bisa-bisa dilakukan sebagai salah satu cara untuk membantu mengatasi masalah adiksi atau kecanduan, seperti kecanduan nikotin, obat-obatan, atau minuman keras, atau kondisi medis tertentu, seperti irritable bowel syndrome dan gangguan tidur. Meski demikian, penting untuk diingat bahwa peran meditasi tidak bisa menggantikan metode pengobatan medis dalam menangani penyakit tertentu. Oleh karena itu, jika Anda memiliki penyakit tertentu dan ingin mencoba meditasi untuk meringankan gejala yang Anda alami, sebaiknya konsultasikan ke dokter terlebih dahulu. Terima kasih telah menonton!